Lu ya ke gue gak jauh dari Jina, mulu heran gue, Jina, Jina masturbasi. Gua s*****in lu. S*****in lu. Ini tuh krunya bising banget, saya gak mau nonsen nih. Hei, kamu tau gak? Saya lagi syuting. Kira-kira gue gue kena nanya apa ke lu? Lu udah kena Jina belum? Lu ya ke gue gak jauh dari Jina, mulu heran gue, Jina, Jina masturbasi. Gua s*****in lu. Sabar. Kita ngomong Zina yang paling kecil dulu aja ya. Zina mata. Zina mata, terus Zina mata, Zina hati. Zina hati itu gimana Zina hati? Mencintai orang yang bukan muhrim. Zina bibir. Ya s***** lu. Perbuatan perkataan kali ya. Eh, saya belum catat lagi. Liat, bokep Zina mata. Ya itu berarti, iya itu. Zina bokep. Menonton bokep. Zina tangan mungkin? Karena pernah apa gitu? Pernah nyentuh. Berhubungan suami istri. Tapi belum suami istri. Iya. Barang-barang. Barang-barang. Kiamat udah nih. Kiamat udah sebentar lagi deh. Nah, gue punya beberapa hijab nih. Coba-coba. Lu pilih terus pakai ya. Ada hijab ya. Allah Akbar. Aduh. Ini gak mau ah, gak cocok sama gue. Kita akan ngetes lu nih. Tunjukin gaya hijab lo tuh kayak gimana. Gaya hijab. AQ. Kebetulan gue hijab du juga kan. Jadi, tahu lah pakainya. Aduh, jarum pencer. Ini harus tertutup rapat ya. Aku biasanya diiket gitu. Gak bisa. Gak bisa hijab aneh-aneh. Oh, ini pas Mina ya? Ini soalnya matching sama baju. Jajar Ruli pakai juga lagi. Ikeru dong anak TK nih. Gue seneng. Kalau ini gue pernah pakai. Ini hijab apa-apa sial sih? Mas Mina ya? Assalamualaikum Pakci. Masya Allah. Ini kalau anak SMA suka ditiup nih. Bulet gak sih ini? Gak tahu ya ini miring atau enggak. Ketelur gue. Ini adalah kerudung ibu-ibu yang jual telur. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Cikgu. Passionable banget. Lo merasa cantik gak sekarang? Kureng sih, maaf. Kalau aku sih kurang pede. Iya. Menurut gue sih terlihat cantik. Nggak. Muka gue tuh kayak artis hip-hop. Cantik dong. Oh, saya selalu cantik. Katanya saya tuh luar dalam cantik. Kayaknya kalau cewek cantik aja. Yang penting make-up-an gak sih? Kalau pakai hijab juga. Nah, Syari tuh yang kayak gini. Mestinya nutupin dada. Nggak rasa cantik. Nggak rasa cantik beneran. Nggak bohong. Nah, kan cantik. Kalau pakai hijab begini. Lo selalu nutup audet lo gak? Enggak. Ini aurat. Lo selalu menutup aurat lo gak? Iya lah. Selalu. Nutup lalu. Lihat aja. Selalu dong. Batasan aurat yang lo tau mana gini? Mana ketik ya? Undak lutut kaki, lutut kaki. Kalau laki-laki itu dari perut sampai nutup. Kalau dari cewek itu dari ujung kaki sampai rambut. Kecuali telapak tangan sama wajah. Pocong tuh. Iya, seru sih. Kira-kira hukuman apa yang akan lo terima di alam kubur nanti? Bidadari tuh kayaknya gak diazap deh, Mas. Bidadari tuh kayaknya langsung lolos aja ke kayangan. Gak diazap. Paling kalau diazap ya. Ditusuk besi panas dari dubur. Kayak ditusuk-tusuk pake besi yang panas itu. Perut gue diobok-obok gitu. Ya amit ya Allah. Ih gue takut. Gue disiksa nih. Ini jangan sampe ya. Ya Allah jangan sampe. Misalkan gue lagi dipecut. Gue takut banget deh. Kenapa ya? Itu bener-bener gue pasti robek-robek banget badan gue. Eh, muka bocong goblok. Itu kan? Ih, ah. Ini gue tau. Gue mau takut. Ya Allah. Takut ya Allah. Ngeri banget. Gue ngeri banget. Tansir. Gue gak bisa deh. Eh, Mas. Allahuakbar. Ya Allah gue lagi. Ah. Apa yang lo rasa setelah tau azab kubur dan sekian terangkat tuh kayak gimana? Setelah liat buku ini. Takut lah bang. Nauzubillahimin zalik. Jangan sampe kejadian ke kita gitu ya. Semua perilaku kita yang ada di dunia ini. Allah tau. Allah liat. Dan apa yang kita lakuin itu. Sudah ada takaran dosanya masing-masing. Memenah diri deh. Memperbaiki diri. Memperbaiki ibadah kita. Ya, inget akerat aja lah menurut gue. Gue cuma mau taubat. Habis ini gue taubat deh. Taubat. Taubat nasuha. Habis ini taubat ya? Iya. Oke. Lo tau gak makna dari azan itu apa? Azan itu adalah panggilan sholat. Panggilan untuk sholat. Seruan. Seruan ya? Apa? Eh. Ya, rana tau waktu sholat. Iya. Mengingatkan orang buat sholat. Panggilan Allah untuk segera sholat. Ya. Itu sih. Ini tuh krunya bisik banget. Saya gak ngomongin saya nih. Hei kamu tau gak? Saya lagi syuting. Ayo lenyet. Lo orang yang langsung sholat kalau denger azan apa ditelat-telatin? Telat-telatin. Enggak langsung sholat. Kalau bisa sholat sih sholat. Enggak langsung juga. Kadang-kadang ya telat lah kalau lagi pagi tuh. Astaghfirullahaladzim. Tunggu dong. Rangkain kalau misalnya lo azan kayak gimana. Lah jangan-jangan gak tau nih azan kayak gimana. Azan nih gue nih. Iya. Ini berarti beneran azan ya? Iya beneran azan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dulu. Allah Akbar Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shadu'allah ilaha illallah. Shadu'allah ilaha illallah. Masya Allah. Adem denger adannya. Udah kan liat? Udah sampe situ aja nungguin lo. Gak tu cinta lo sama gue ntar. Pengen lo semua diimamin kan? Pengennya boleh koman? Iya boleh. Kenapa sih orang yang baru lahir dan baru meninggal itu dia azanin? Biar... Ehm... Ya biar apa ya? Gue lupa. Biar dia langsung disuruh sholat. Masih baik langsung disuruh sholat. Ya mungkin biar... Anak-anaknya soleh, solehah, terus nurut sama orang tua punya kepribadian yang baik. Kalau orang meninggal di azanin tuh biar apa? Emang begitu kali? Gak tau gue kenapanya. Mungkin itu orang akhir dia nyerah azan. Ehm... Biar apa ya? Ehm... Itu tuh bekal buat di akhirat. Terus timbal itu. Tapi aku gak tau siapa.